Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu pas cek ini saya bisa halal biarangga ayo soalnya halal biarangga tapi tempatnya dimantu tak pikir tempatnya di Semarang jadi saya mencoba untuk mencari-cari waktu nggak pas jadi kasih tau kita temui dulu teman-teman gitu kira-kira tempatnya dimana di Solo pak gitu maka saya kemarin habis cuti ini baru hari kedua saya masuk dan hari ini saya mencoba hari sampai sini sebelum solat Jumat dan nanti saya melihat beberapa sekolah persiapan yang ada di sini pas acaranya maka saya minta waktunya akan mundur sedikit yang ada di sini Bapak Ibu teman-teman khususnya dari Yayasan Gemah Salam saya menyebut gembira atas nama pribadi atas nama gubernur saya menyampaikan selamat dan tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat menarik dimana Yayasan yang mengumpulkan yang sama kita saya kemarin berbicara Thomas Ham kita juga bicara banyak hal kami juga sekarang dimintai pendapat maka mungkin masjek dan kawan-kawan juga bisa memberikan masukan kepada pemerintah kepada TNI, kepada Polri bagaimana kita menyikapi banyak orang-orang kita yang hari ini bikin pulang mana ada yang berangkat suku warga surya kemudian suami yang meninggal di sana sekarang istri udah mau apa api bingung pak panas kami kepanasan, dingin kami ke dingin dan gak punya apa-apa dan sebagainya dan mereka tidak tahu dan tentu kita tidak bisa menjelaskan hal-hal yang seperti itu mungkin teman-teman dari Yayasan jujur bisa membantu maka kalau lah itu bisa dilakukan maka akan sangat menarik tentu Yayasan Gemah Salam ini dalam perjalanan akan bisa menjadi contoh bagaimana tadi berintegrasi menjadi bagian dari masyarakat kembali untuk pangguan dengan kaya seperti bidatonya Mas Cek Badi dan kemudian pada saat itu bisa diberikan kepada masyarakat bahkan tidak hanya itu menurut saya penting untuk teman-teman ini dalam pembinaannya bercerita kembali yang lain agar kemudian orang tidak terlalu memahami sesuai dengan apa yang pernah dilakukan dan cerita terlalu pastikan itu tentu akan jauh lebih baik ada berapa kita tanya Mas? 40 sekarang terhibur di Yayasan kegiatan mengandalkan sosialisasi atau pembinaan seperti kemarin kita diminta ke beberapa sekolahan dan juga kemarin kita di beberapa di masyarakat itu dari Prawa Masjid yang ekonominya Mas? ekonomi untuk bantuan yang pernah kami kerjasama dengan teman sosial itu kita dapat 50 juta kemudian kita gunakan masing-masing yang sudah punya usaha terima setoy yang di Bumiayu penggel kemudian saya sendiri buka warung soto kemudian enak nggak soto? enak enak ya soto enak soto Jawa dan kita rebus memakainya rasanya seperti Jawa ayam 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 poleran yang sudah tidak berbukti Oh is that makanya rasanya senang pak Phillips Like ayam botton padahal halot sudah lama mas, cek, jualan itu gimana? 3 tahun pak 3 tahun juga itu, suatu aja merasakan apa? merasa ayam pak paruhnya gimana? sama ada yang ada tukuh, baru dia tukuh tak kaya gitu Jumat gratis pak oh gitu? bubar, sekarang kita bakal satu Setiap Jumat pertama, kami menanggalkan Jumat terokah, gratis Jumat. Ini Jumatnya berapa? Tempat. Bisa minggu depan? Gratis, Mas. Minggu depan, jadi setiap Jumat. Tempatnya Jumatnya? Di wilayah Sukoharjo. Di selatan konime, tempatnya di tanggal baru Manang Sukoharjo. Oh, Manang Sukoharjo. Jumatnya, saya beli acara, saya beli gratisan. Kalau gratisan, minggu pertama, hari Jumat pertama. Ini sesuatu tentu yang menarik. Ada orang bertanya kepada saya, waktu itu mau ada acara halal-halal di sana, oh iya, saya bertanya. Karena sebenarnya bagian dari proses anak-anak bangsa yang menemukan dirinya kembali untuk kemudian kita bisa introspeksi dan berjalan. Sekiranya ada banyak orang salah. Salah ada yang tadi sudah pernah melakukan terorisme, ada yang melakukan kejahatan politik, ada yang melakukan korupsi, macam-macam. Karena semua kembali baik. Dan ketika kembali, tentu kita akan membina masa depan. Anak keluarga, pasti. Kiri kanan tetangga. Kemudian satu erd, satu kelurahan kecamatan kabupaten, sampai nasional. Dan ketika iya, maka ada spirit kebersamaan kita untuk bisa menjaga. Tapi tidak mudah menjelaskan. Maka saya penuh dengan semangat diundang sini. Dulu sampai saya sebenarnya ingin mengumpulkan seluruh jawabannya. Kira-kira kan ada 400-an. 400-an. Saya ingin kumpul. Yuk kita kumpul. Kira-kira yayasan gemas salam ini menurut saya bisa menjadi pionir. Bisa menjadi pionir. Terus dijadikan contoh pada yang lain. Sehingga apa ini yang bisa kita sampaikan. Orang kalau ada pertanyaan menjawabnya enak. Saya kira-kira ada pertanyaan. Namanya berdewingan masing-masing. Kalau saya ditanya. Agabun ini kan di akhir-akhir ini bukan? Saya ingat untuk pikirannya ini bukan nombor. Sampai yang tak minta membantu menjelaskan sebagai orang yang punya pengalaman di situ. Kira-kira yang ada di otaknya anak itu apa mas? Untuk hari ini. Mereka misinya hanya untuk membuktikan bahwa pelompok itu masih eksis. Pembuktikan pelompok itu masih eksis. Nah jadi kan ngerti enggak si anak kemarin itu? Itu aku tidak mengenal pak. Tidak mengenal? Maksud jaringannya si otak itu? Saya berbeda saja. Karena saya sendiri kan belum pelaku dari Bombari 1. Jadi itu teman-teman ini. You've been here? Saya tahu itu sudah jauh. Jauh gak nanti ya? Kalau ini gak terdeteksi itu siapa-siapa ini? Tapi sebenarnya bisa. Dari beberapa yang sudah tertangkap itu. Nanti jaringannya bisa tetap terbuka. Saya memang bisa jadi konsultan sebenarnya. Iya. Loh. Kenapa seperti ini? Karena baik. Bahkan negara maju. Super maju seperti Amerika. Mau Al-Qaeda dikitakan gitu kan. Jaringannya pasti dia tahu. Mau ISIS. Dia jaringannya pasti tahu. Semuanya ini biasa-biasa saja. Tentu tidak. Saya juga beruja waktunya seperti ini. Begitu senang untuk. Bisa kita tanya. Kenapa saya tanya? Lalu saya juga gak bisa menjelaskan. Tahu saya sebagai orang yang sangat biasa. Tiba-tiba ada orang jaga ger. Loh gimana apa ya? Jika udah ngurut tadi orang cek dong. Loh gimana lebih baik ya? Yang ada jaringannya kan cek dong. Oh, ISIS. Bali. Gini-gini. Terus di Singapos. Di Solo. Terus di Singapos. Di Singapos. Di Singapos. Di Singapos. Di Singapos. Di Jakarta. free. Orang kan bisa mencariours aja. Tapi menjadi tidak. Ketika kemudian memang berduduk. Wahar mantu tiba-tiba. Di�олог. Ini n souvent kritik. Ternyata pengaruh itu bagian dari padeng measurable. Ke informasi. Dari cerita di majar much's mata, siapa yang mau menaruh ini. Baga, Tentu dengan tadi, Mas Yourk sampaikan. Karena kita tidak terlalu sulit untuk mencari seperti ini, akhirnya tidak ingin, tidak ingin. Saya juga ditanya dulu sebelum ini, aku tidak bisa mencari apa? Aku benar. Dan kita bayangkan kekeluarga itu. Kemudian kekeluarga bareng-bareng, terus kemudian dia naik motor itu kalau tidak sama. Itu menjadi bisa menceritakan kepada kita. Kita bayang di kepalanya saat itu, di samping asisiasi. Terus kalau anaknya ini terus, nanti anaknya ini pilih. Itu asyik begitu. Itu gimana? Untuk doktrin ke anak, kami dulu memang karena tiap hari berkumpul dengan teman-teman, jadi anak itu otomatis berkumpul dengan kita orang tua, kemudian doktrin itu kita masukkan tiap hari. Misalnya tentang, oh melihat kerja itu kafe, kemudian mohon maaf untuk melihat polisi atau hut. Itu tiap hari kita tangankan. Ini ada teman-teman yang bisa terkumpul. Ini ada teman-teman yang bisa terkumpul. Bisa menceritakan dengan baik. Bagaimana kita mencegah? Terakhir ini sasaran. Kalau menjadikan memberikan saran kepada kita. Bagaimana terhadap anak-anak? Memagari anak-anak, kemudian anak-anak itu nanti bisa menjadi anak-anak yang bisa punya daya akal. Kalau ada ya, kalau dari orang tuanya sulit, tapi kalau dari teman-teman ada yang mulai itu. Membenteknya gimana? Yang pertama ya bisa kami lakukanlah, memilih sekolah yang sesuai dengan hari ini dalam artian untuk positif untuk negara. Karena banyak beberapa tempat yang mengajarkan ajaran yang tidak tepat atau kurang tepat di negara ini. Kemudian, mendampingi anak itu setiap hari, karena hari ini sosial media tidak bisa ditigalkan oleh anak-anak. Maka, hari ini sosial media adalah cara mereka untuk mendoktrin generasi muda ini yang sangat tepat. Bapak Ibu, yang disampaikan ini persis yang menjadi banyak ada analisi. Jadi apa artinya? Kemudian, silaturahmi ini menurut saya waktunya pasti tidak perlu banyak. Cukup singkat, tapi poin-poin ini penting. Saya mengagresi kawan-kawan yang mau berkumpul, membentuk yayasan, membangun kembali keluarganya, membangun masa berbahaya diri keluarga dan hidup masalah negara. Dan itu pemerintah tidak dihak. Yang seperti ini. Yang mereka punya pikiran-pikiran baik, pikiran-pikiran musik untuk kita bantu. Kau masa kemarin waktu datang kepada saya ada 3 hal yang disampaikan. Satu, berkaitan dengan hak saksi masa lalu. Ya, hak saksi masa lalu. Dan masa lalu itu 2010. Dan ini macam-macam. Yang atas nama hal ada banyak. Ada kurban. Ada pelanggan. Ada yang sudah dihukum. Ada yang kemudian salah tangkap, salah tangan, dan macam-macam. Semua dalam konteks kemudian hal. Ada juga yang bicara soal agrarian. Yang mesti kita selanjutkan. Juga ada soal, apa namanya, birolisme dan radikalisme. Dalam konteks hal kemarin, 3 hal ini kami bicarakan. Bagaimana kita menyaksikan dan kemudian mencegat. Jadi pasukan pajak ini adalah bagian yang saya kira untuk Bapak Ibu yang hari ini bisa hadir. Untuk sapa-sapa ditangkap. Yuk kita akan menurut. Minimal perpres sudah selesai tadi balik. Minimal. Terus rambung. Pidak punya Pak. Rambung juga bagus. Oke, kayaknya kecewa. Tak bisa terima karena konstitusional. Oke, sambung. Pak Jokowi. Saya bersifatnya semua. Tidak hanya ceku. Gitu-gitu. Tapi juga presidennya. Gampreng. Tidak kira-kira gitu. Presidennya semua. Jadi, tidak ada kosong satu. Tidak ada kosong dua. Beliau menginginkan persatuan Indonesia dan hari ini. Kita bisa bersatu semua. Sekali lagi saya inginkan terima kasih. Salam saya untuk seluruh keluarga. Tidak ada mudah-mudahan dari yang saya akan tumbuh dan menginspirasi. Untuk yang lain di depan. Dan saya berpikir kepada kawan-kawan di Hiasan Gemang. Salam. Untuk. Bahan-bahan dengan pemerintah. Bagi Pemko. Dengan Kesra. Dengan Ulama. Dengan Umar. Berkumpul jadi satu. Menyampaikan kepada masyarakat. Apa dan bagaimana. Apa sih untungnya. Saya ingin aku rokenya lebih banyak. Dan hari ini. Mesti kita. Teriakkan ke sana. Dan menyampaikan. Saya punya message. Punya. Sekarang di IC juga. Di message aku punya. Jack Aro sih. Jack Aro sih. Rek. Followernya banyak. Banyak. Followernya jarang sih. Keras-keras. Halus-halus. 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 Halus dan mulus. Halus-halus. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.